Ya, mahar terhadap partai politik diduga menjadi penyebab munculnya calon tunggal dalam pilkada 2015. Namun, meski mengakui adanya mahar politik, tidak semua calon mau mengambil resiko dengan adanya mahar. Dugaan pemberian mahar terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang kader partai Gerindra melaporkan calon Bupati Usman Ihsan ke Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sidoarjo. Usman yang diusung partai Gerindra dan partai Keadilan Sejahtera diduga memberikan mahar berupa uang miliaran rupiah sebagai pemulus langkahnya dalam pilkada. Kenapa lebih mengutamakan orang non-kader, kenapa mantan nabi, kenapa bukan orang kader, itu menjadi pintu masuk selain pengakuan Usman menjadi bukti yang sempurna bahwa memang ini ada duit dibalik keluarnya rekomendasi. Pan Waslu berjanji akan mengkaji laporan itu. Pencalonan Usman dianggap bermasalah karena ia pernah tersandung kasus korupsi dana hibah. Akibat perbuatannya, mantan ketua DPRD ini menjalani hukuman selama enam tahun. Namun kini ia telah bebas murni. Sementara itu, adanya satu pasang calon kepala daerah merupakan bentuk terhambatnya proses demokrasi. Salah satu dugaan sebab munculnya calon tunggal adalah masih diberlakukannya mahar atau uang bayar kepada partai politik. Kenapa bisa ada pasangan hanya tunggal di dalam satu daerah? Pertama menurut saya efek dari politik uang. Efek dari mahar-maharan ini gitu. Kalau pakai kata mahar itu gitu ya. Karena banyak calon sebetulnya di daerah itu, tapi memang prinsip pertamanya mereka tidak mau bayar. Gira-gira gitu. Atau banyak calon di daerah itu mau bayar tetapi tidak memuaskan. Gira-gira gitu ya. Yang paling penting itu adalah partai tetap menjadikan uang sebagai alat untuk mengukur ya, apa istilahnya ya, kerelaan mereka untuk menetapkan pasangan calon ini atau tidak gitu. Itu intinya. Adanya mahar politik ini juga diakui oleh Ketua Formapi, Sebastian Salam. Ia yang sempat menjadi bakal calon bupati Kabupaten Manggarai memilih mundur daripada harus terlibat praktik mahar politik yang terjadi dari sejumlah partai. Dalam proses lebih lanjut, saya bertemu dengan beberapa partai yang juga menawarkan sejumlah imbalan kalau mau didukung oleh partai mereka gitu. Karena itu saya memilih untuk tidak melanjutkan negosiasi. Sementara itu, bagi bakal calon wali kota Depok, Dimas Oki Nugroho, agar tak tergiur, godaan mahar politik harus dihadapi dengan mental kuat. Alhamdulillah itu di Depok, itu partai-partai pengusung saya itu tidak meminta mahar politik apapun kepada saya. Kenapa? Karena memang sejak awal dalam situasi saya itu, saya menyatakan secara jelas di depan bahwa jika memang saya maju, saya tidak punya uang, tapi saya punya visi besar, saya punya program yang, beberapa program yang untuk bisa memenangkan pertarungan pirwali di Depok. Praktik mahar politik kerap muncul saat pilkada berlangsung. Praktik memberikan uang kepada partai politik yang mendukung kandidat yang mencalonkan diri, menjadi temuan yang paling banyak ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu. Tim Liputan melaporkan untuk NET.